Halo teman-teman, kenalin nama aku Viana Zahra dari divisi publikasi BMVisipun 4 Nah teman-teman, disini aku bakal kasih tau ke kalian gimana caranya aktifin autorespons di line official account Tapi, pastiin dulu kalian udah download aplikasinya ya Nah, kalau kalian udah download, kalau kalian udah login juga nih, kalian langsung klik aja aplikasinya Dan bakal muncul menu kayak gini nih Nah, kalau udah muncul menunya, kalian klik yang tanda panah Habis gitu bakal muncul nih, tulisan create a new message gitu kan Terus kalian klik Nah, kalau di samping sini kan aku bikin yang rubrik opinivisip nih Tapi kalian boleh banget bebas bikin apa aja Nah, kalau udah kalian klik tanda panah yang add Habis itu bakal muncul nih pilihan kalian bisa tambahin gambar, bisa tambahin stiker, tambahin teks Ataupun tambahin video Nah, kalau aku masukin gambarnya dulu Gambar dari atau lambang dari rubrik opinivisip Nah, kalau udah dimasukin nih gambarnya Kalian klik lagi add Masukin stiker Stikernya boleh apa aja Boleh yang mau berhubungan dengan gambarnya atau nggak sama sekali Nah, habis masukin stiker, kalian klik lagi yang add Kalian masukin teks Teks ini boleh deskripsi singkat dari rubrik opinivisip Nah, kalau udah kalian klik yang preview Habis itu kalau muncul preview dari yang tadi kalian buat Dari pesan yang tadi kalian buat Nah, habis itu kalau misalkan kalian udah klik preview Kalau kalian udah oke nih, kalian tinggal klik done Nah, kalau udah kalian scroll ke bawah Bakal muncul tulisan atau bakalan ada disitu keyboard Nah, keyboardnya kalian masukin nih Kata kunci dari yang kalian buat Kalau aku tadi rubrik opini Jadi kata kuncinya rubrik opini Nah, habis itu kalian masukin judulnya juga Habis itu klik done Udah dijadi Nah, kalau udah jadi kalian lakuin cara yang sama Untuk yang selanjut-selanjutnya gitu Nah, selain rubrik opinivisip Kita juga ada FMS 4 nih teman-teman Nah, kalau teman-teman belum tahu FMS 4 merupakan salah satu proker Dari Departemen Media dan Informasi Benvisip 4 Yang tentunya fisik media sharing gitu kan Pastinya berkaitan dengan media gitu teman-teman Kayak fotografi, videografi, tipografi dan lain-lainnya Pastinya bakalan berguna banget buat teman-teman Baik yang udah mengerti tentang media Atau yang baru mau belajar tentang media Di follow juga Instagramnya dan di add lain-lainnya Nah, teman-teman segitu aja untuk tidiannya Semoga membantu Bye